Halo pemirsa mini golden tt dimanapun berada apa kabar semua saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan amin Oke di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai harga jual dan buyback logam mulia atau emas 24 karat pada saat kita memutuskan untuk membeli menabung atau berinvestasi mungkin ada yang masih bingung dengan keberagaman harga jual dari masing-masing brand emas apalagi ada harga jual dan harga buyback yang berbeda-beda baik itu dari perusahaan negara maupun perusahaan swasta yang mengeluarkan berbagai jenis emas batangan ataupun koin nah disini saya akan menjelaskan buat masyarakat awam yang mungkin masih bertanya mengenai harga jual emas dan harga buyback secara khusus yang akan saya bahas adalah harga jual dan harga buyback produk mini gold ya emas 24 karat yang diproduksi oleh PT Sinar Digital Global Mulia yang beralamat di Jalan Pelita nomor 6 RT8 RW2 CPT Selatan Kecapatan Silanda Kota Jakarta Selatan daerah khusus ibu kota Jakarta Pemirsa Mini Gold NTT berikut penjelasan mengenai harga jual dan harga buyback mini gold yang terdiri dari kemasan 0,025 gram sampai dengan 1,5 gram agar tidak membingungkan saya tidak akan membahas harga jual dan harga buyback semua gramasi tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini ya agar kalian tidak ketinggalan info menarik di channel ini oke kita langsung ke materi ya apa itu harga jual emas batangan atau logam mulia harga jual emas batangan atau logam mulia adalah harga jual emas batangan yang ditetapkan masing-masing perusahaan produsen emas berdasarkan harga emas dunia harga jual ini sebagai patokan apabila ada konsumen yang ingin membeli emas logam mulia pada hari tersebut harga jual ini berubah setiap harinya dan jam berlakunya tergantung kebijakan masing-masing perusahaan atau produsen emas nah sedangkan harga buyback emas batangan atau logam mulia itu adalah harga beli kembali yang ditetapkan oleh produsen atau perusahaan emas batangan harga beli kembali maksudnya apabila ada konsumen yang membutuhkan uang tunai dan menjual emasnya kepada produsen, agent, atau perusahaan emas batangan harga buyback ini berbeda-beda setiap harinya dan masa berlakunya tergantung kebijakan masing-masing perusahaan atau produsen emas harga buyback otomatis mengikuti kenaikan atau penurunan harga emas batangan nah demikian kira-kira yang bisa saya jelaskan mengenai harga jual emas batangan dan harga buyback emas batangan sebagai catatan penting tentu saja ada perbedaan atau biasa dikenal dengan istilah spread antara harga jual dan harga buyback dan secara pribadi menurut saya ini wajar jangankan emas batangan apapun itu tentu ada spreadnya pada harga jual dan harga beli nah sebagai contoh konkret saya coba paparkan harga jual dan harga buyback yang berlaku di mini gold pada hari ini saat video ini dibuat dan untuk mempersingkat penjelasan dan tidak membingungkan saya ambil contoh ya untuk ukuran 1 gram mini gold oke bisa dilihat di tabel berikut harga mini gold yang berlaku hari ini Rabu 16 Maret tahun 2022 disini harga jual dan harga buyback ini akan di update setiap hari nah pada 16 Maret ini harga jual 1 gram mini gold yang kemasan reguler itu berharga 1.017.000 rupiah sedangkan harga buybacknya 950.000 rupiah yang dikatakan spread adalah selisih antara harga jual dan harga buyback yaitu 1.017.000 dikurangi 950.000 rupiah sama dengan 67.000 rupiah dengan kata lain misalnya pada hari ini ada seorang konsumen ingin membeli 1 gram mini gold reguler maka konsumen tersebut harus membayar sejumlah 1.017.000 rupiah dan apabila ada seorang konsumen yang akan menjual ke saya selaku distributor mini gold 1 gram mini gold reguler maka saya akan membeli dengan harga 950.000 rupiah nah mungkin saja anda semua bertanya kapan dong saya untungnya kalau ada spreadnya begitu percuma dong saya nabung emas jangan gitu dong seperti di video saya yang lain sudah saya bahas manfaat menabung emas silahkan ditonton kembali ya juga perlu diperhatikan disini bahwa logam mulia mini gold ini lebih menekankan ke menjadikan kebiasaan menabung emas dengan modal sangat terjangkau loh yaitu sekitar 40 ribuan dan emas adalah sarana menabung atau investasi jangka menengah atau panjang kalau beli sekarang jual besok ya kemungkinan besar rugi lebih baik jangan beli emas untuk sekedar bayangan saja kira-kira kita kapan akan mendapat atau impas dengan logam mulia coba dilihat contoh berikut tuh tanggal 23 Februari tahun 2022 itu harga jual 1 gram regular emas mini gold itu Rp1.200.000 rupiah nah harga buyback pada tanggal 9 Maret 2022 sama-sama tuh Rp1.200.000 rupiah artinya jika beli mini gold 1 gram di tanggal 23 Februari 2022 dan dijual hari tanggal 9 Maret 2022 maka sudah impas tidak untung dan tidak rugi padahal masa simpan emasnya masih 2 minggu contoh lagi satu nih perbandingan harga jual dan buyback mini gold 1 gram dalam kurun waktu 1 tahun pada tanggal 9 Maret 2021 harga belinya Rp944.000 rupiah nah pada tanggal 9 Maret 2022 harga buybacknya Rp1.200.000 rupiah artinya jika beli mini gold 1 gram di tanggal 9 Maret 2021 dan dijual di tanggal 9 Maret 2022 maka sudah untung tuh Rp58.000 per gram nah nah pemirsa mini gold NTT semoga sedikit penjelasan di atas bisa membantu anda atau mereka yang masih belum begitu mengerti mengenai harga jual dan harga buyback logam mulia seperti yang saya bilang di awal video saya yang saya bahas disini adalah harga produk mini gold ya tidak bisa disamakan dengan produk logam mulia yang lain karena tentunya masing-masing perusahaan logam mulia memiliki kebijakan dan pertimbangan tersendiri terkait harga-harga tersebut intinya ayo segera dimulai menampung emas beli, simpan, lupakan, lakukan secara konsisten terima kasih ya sudah bersedia menonton semoga bermanfaat selamat menikmati 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 selamat menikmati